Aktor Iko Uwais dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan penganiayaan pada minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Iko dilaporkan oleh pria bernama Rudy Kepolres Metro Bekasi Kota. Informasi ini telah dibenarkan oleh Kepolres Metro Bekasi Kota, Kombes Henki. Terkait kejadian ini, pihak Iko dan Rudy membeberkan kronologi kejadian versi mereka masing-masing. Dikutip dari Kompas.com, perseteruan antara Iko Uwais dan Rudy bermula ketika Iko menggunakan jasa Rudy untuk merancang desain interior rumah dengan biaya sebesar 300 juta rupiah. Dari versi Iko Uwais, ia mengaku telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran termin pertama dan kedua. Tetapi, Rudy tak membuat desain interior sesuai keinginan Iko dan kesepakatan awal. Iko pun meminta Rudy untuk merevisi desain interior tersebut, namun justru mendapatkan perlakuan tak menyenangkan. Rudy tak hanya menghindar, ia juga menghina Audi item menggunakan kata-kata kasar. Lalu, pada Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, Iko tak sengaja bertemu Rudy yang melintas di depan rumahnya di kawasan klaster Fernonia Residence, Kota Bekasi. Saat itulah Iko dan Rudy terlibat adu mulut hingga berujung aksi pemukulan. Perkelahian tersebut terjadi karena Rudy tak terima diambil foto dan video oleh sang aktor. Dilansir Tribunews.com, pengambilan foto dan video tersebut bermaksud untuk membuktikan keberadaan Rudy yang tidak bertanggung jawab terkait perjanjian keduanya sejak awal. Iko mengaku Rudy sempat menendang perutnya karena merasa tak terima dirinya direkam. Tak hanya itu, Rudy disebut-sebut hendak memukul saudara Iko, Firman Syah, menggunakan tutup tong sampah. Iko pun langsung menendang Rudy untuk melindungi Firman Syah. Akibat dari insiden tersebut, kata Leo, Iko mengalami luka di bagian perut sisi kiri. Iko sendiri telah melaporkan Rudy ke Polda Metro Jaya pada Selasa, terkait dugaan penganiayaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana dilansir Tribunews.com. Sementara itu, menurut versi Rudy, perseteruan antara dirinya dan Iko Uwais terjadi lantaran sang aktor belum membayar sisa jasa desain interior sebesar 150 juta rupiah. Rudy pun berupaya menghubungi Iko lewat WhatsApp, namun tak mendapat respons. Ia juga mengirimkan tagihan sebesar 150 juta rupiah pada Iko lewat berbagai cara. Tetapi, hasilnya juga nihil. Lalu, mereka pun bertemu secara tak sengaja ketika Rudy melintas di depan rumah Iko. Rudy yang tengah mengendarai mobil pun segera turun ketika suami Audi Item itu memanggil dirinya. Namun, justru terjadi percekcokan hingga pemukulan. Buntut laporan yang dilayangkan Rudy, Iko rencananya akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Terima kasih telah menonton!